selamat menikmati Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita cahaya hidayah yang dengan hidayahnya kita bisa menikmati manisnya iman dan Islam salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad yang telah menginspirasi miliaran manusia untuk hijrah hijrah dari kegelapan menuju cahaya keimanan hijrah dari jahiliah menuju sinar hidayah baik teman-teman selamat malam semuanya gimana kabarnya? oke 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 disini disini saya saya disini saya disini saya bakal sharing tentang pengalaman pengalaman saya kalau dikasih judul ini kalau dikasih judul ini judulnya tuh kenyataan yang tidak pernah diinginkan nasi ya ada jadi kayak gini ya teman-teman waktu itu tuh saya tuh sayanya kismulgo 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 izin-izin boleh kan kultum jadi waktu itu tuh saya tuh sedang pokoknya lagi pengen banget pulang pokoknya pengen banget pulang sampai-sampai berdoa ya sama Allah berdoa terus sama Allah pokoknya berdoanya tuh ya lo pengen pulang pengen pulang pokoknya pengen pulang pokoknya terus-terusan pengen pulang berdoa ama Allah setiap sholat setiap apapun itu pokoknya pengen pulang pengen pulang pengen pulang sampai akhirnya ya sampai akhirnya tiba tuh hari ahad masih ingat Hari Ahad, habis zikir Pas zikir, zikir pagi Barengkan akut zikir pagi Tiba-tiba Teh Dipa tuh, Teh Dipa Apa sih, manggil Ayang Ayang sini, sini, sini Kenapa Tunduh, tunduh pisan Asti sama kernundutan Eh Ayang, gede, gede, gede Abis itu, kata Teh Dipa Eh lupa, cina mau ngabarin Semalam tuh, orang tua Ayang Ngabarin kalo nenek buit Ayang Meninggal, cina gitu, itu tuh subuh Alhamdulillah, langsung ya Perasaan disitu tuh, langsung sedih Ada, dan emang Sedih plus kayak seneng gitu Karena pulang, astagfirullah Ya Bener, tapi beneran asli Udah weh, itu tuh Ahad pagi, udah langsung Nelfon, orang tua nelfon langsung Ayang dijemputnya, oke oke, langsung dijemput Siap-siap, dijemput Pulang weh, pas pulang langsung ya Ke tempat yang meninggal Sampai ke kuburan, sampai beres, sampai gak ada Udah Sampai, udah beres tuh ya Siang, udah beres Pulang aja ke rumah Jam mau asar Mas mau asar tuh Itu mah ya sebentar banget Terus Jam lima tuh udah pulang lagi ke asrama Hari Ahad itu tuh Sore tuh udah lagi di asrama Perasaan Udah kan pengen pulang Nah, ini hayang pulang Tapi dah Nah, nah nanges Di asrama Menih asak rumah gitu Ih, menih Terebisan Maksudnya Ih, menih Ih, terebisan Kenapa udah ada di asrama lagi Ih, pokoknya Perasaan hati tuh kayak Ih, pengen pulang lagi Tadi mah dah Dah bukan ini yang diinginkan Itu dah bukan kayak gini pulangnya Gitu Ya Udah beres ya Udah beres pulang Udah Berdoa lagi sama Allah Berdoa lagi Ya Allah pengen pulang Pokoknya ya Allah yang terpengar pulang Yang terpengar pulang Ya Allah yang baik Yang baik Gitu lah Udah abis itu ya Pokoknya berdoa Selalu berdoa Pengen pulang Pengen pulang Pengen pulang Pengen pulang Sampai tiba tuh Udah bulan baru Udah bulan baru tuh Masih ingat Tanggal 2 Oktober 2022 Hari Ahad Setelah Piket Jamai Masih teringat Setelah piket jamai Siumpe Siumpe Abis itu tuh Abis piket jamai Kan lumayan tuh ya Sedikit menguras I know Tengah pokoknya Diam dulu ya di kamar Abis itu Perasaan tuh pengen ditengok Duit Pokoknya tuh Bukan duit Abis itu Dateng weh Teh rosak Ke kamar ayam Ayam Wih Lagi ngapain Ayo kita maskeran Masa hari Ahad Kita harus bersih-bersih Kita harus Menjaga diri Ini pokoknya Maskeran aja Kita maskeran Berdua Abis maskeran Masker Untung lebih jaket Udah 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 maskeran kita tuh Udah pas Nga catuh Ayang Ayang Keluar yuk Jaksiro satenya Hah Hayu Tapi kan Itu bunga duit Bayu Emang Bayu Emang keluar Harus punya duit Gak apa-apa Kita jalan-jalan aja Kita sepedaan Kita sepedaan Menimah Astagfirullah Yaudah hayu Hayu ya Udah cuci muka habis tuh Siap-siap mau pergi Pas mau pergi Eh ternyata Sepedanya cuma satu Jengkempes nih Ih menimah rales Pisan asli Pas udah kayak Udah rarungsing gitu Pas udah lihat Pas udah mau pergi Siak si rosatnya bilang gini Teh rosatnya bilang lagi kayak gini Ayang kenapa kita gak pake motor aja Oh iya ya Emang ayah Udah tinggal lihat Hayu Hayu Udah weh Dilihat weh Eh ternyata emang ada Eh ternyata ya Yang mau pake motor tuh Ngantri Pas mau ngantri Kita tuh Apa sih Gun terang dululah Pokoknya mah Recok lah si akhwatmu Aku juga mau keluar tau Ya aku juga mau keluar Alhamdulillah Begitulah pokoknya Males ya udah Males Males berdebat Males Males berdebat Males Ah pokoknya males Pokoknya Langsung aja pergi Ih si ayang mau Males Langsung pergi naik sepeda Mau ngompas sepeda tadinya tuh Ya yang bentar Bisa-bisa-bisa yuk Kita bisa pake motor Bisa-bisa Ya udah-udah Udah weh abis tuh Eh ternyata emang bisa pake motor Dan Teh Rosa tuh bilang gini dulu sebelumnya Ayang aku tuh ya Dulu tuh Kalau sekolah Suka pake motor Kamu percaya kan aku Kalau aku bisa motor Ayang Ayang kamu harus percaya sama aku Iya-iya aku percaya Kalau ayang percaya Aku bakal bisa Oke-oke-oke aku percaya Yaudah Pergi aja ya Kita pergi Naik motor Ngeng Ngeng Teh Rosa yang pegang motor Yang bawanya Habis itu Kan kita belum makan Untung bawa duit 20 ribu Habis itu Habis itu Ayo tuh kita makan dulu Ya Nyampe aja di depan Yomat Ada Ada penjual ketoprak tuh Udah kita makan dulu ketoprak disitu Makan satu piring berdua ya Menghemat Dan tepukkan duit asik Makan Beres makan Udah mangantrinya Lumayan Pokoknya memang menguras waktu Ada hal tuh Udah abis itu Abis beres makan Minum Kita pergi aja Isi bensin dulu Udah abis duitnya Isi bensin dulu Abis itu Ayang-ayang Udah pokoknya Keliling-keliling Ngeriung Bandung Sampai Ke ujung Ngeriung Yang Ujungnya sawah Masjid-masjid Apa itu namanya Al-Kawusar gitu Gak tau Pokoknya Paling ujung Yang kelihatan Itu tuh Kelihatan Kuburan Ya Al-Kawusar Al-Kawusar Abis itu Abis itu Abis itu Cici gak tuh Oh Abis itu Katateh Rosateh Kan kita diem dulu tuh Disitu kan Kelihatan Kuburan Kelihatan Sawah-sawah Kuburan Terus ada bangunan Katateh Rosateh Ayang hari itu Bangunan Mana Itu Rusun Nah Rusun Rumah Susun Aku belum Aku belum pernah Kesana Aku belum pernah Kesana Hayuk Ayang diantar Udah Gantian tuh Motor udah Gantian sama Ayang Udah Udah Ke Rancacili kan Itu Udah Beres tuh Udah Mas Ke Rancacili Kan Udah Kelihatan Pas Udah Nyampe Di Depan Rusun Pas Udah Nyampe Di Depan Rusun Ternyata Ada Yang Dangan Dutan Gak Enak Didengernya Bangdutan Asli Kayaknya Ada yang Nikah Habis itu Oh ini Rumah Susun Oh Udah Habis itu Kita tuh Pergi jam Sembilan Kan jatah keluar Hanya Dua jam Habis itu Kita pulang Putar balik Ayang tuh Yang bawa Ayang Habis itu Apa sih Putar balik Ngeliling Ngeliling Biasa Habis itu Abis itu Nyampe Di asrama Buru Akhirnya Jam Marah Jam Sebel Pokoknya Udah Mau jam Sepuluh Pokoknya Jam Sebelum Lewat Kan Gantian Motornya Jam Pokoknya Pas Ngelewat Ke Asrama Di Barisnya Banyak Ahwat Ditarikun Langsung Langsung Pas Belok Pas Belok Ke Asrama Nge Dah Nyampe Udah Perasaan Hati Udah Senang Alhamdulillah Udah Senang Pas Nyampe Ke Asrama Terojol Dibuka Di Jendela Ayang Kakak Tika Berbicara Ayang Ayang Kan di Mama Ayang Kesini Tau Oh Iya Terus Kemana Semana Udah Bulang Tuh Makanan Di Dalam I Mana Baru 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 Pergi Oh Iya Langsung Disitu Terbersit Udah Pokoknya Niatan Pokoknya Langsung Puter Arah Udah Turun Ya Rosa Buru Naik Dari Buru Susu Em Disusul Disusul Ya Kita Puter Balik Puter Balik Puter Balik Ih Bentar Oh Sama Aku Sama Aku Pokoknya Parebut Tadinya Parebut Udah Mah HSC Di Nonsi Di Selah Nanti HSC Kuk Bapak Bapak Orang Tua Yang Lagi Nengok Dibantuan Pas Mau Puter Balik Sama Aku Sama Aku Sama Aku Sama Ayang Sama Kukurus Tepidinya Sampai Depan Gerbang Asrama Abis Yang Abis Dari Situ Sama Ayang Lagi Naik Motor Udah Pas Naik Motor Baru Satu Belokan Baru Satu Belokan Gas Kemana Matak Kemana Berda Udah Rosy Gagal Jadi Rosy Abis Itu Masukannya Itu Ayang Ketindihan Motor Kepala Masuk Got Si Rosa Cinggangan Cinggangan Asli Asli Masuk Got Nah itu Si Rosa kan Ada di atas motor Ayo Pokoknya kita langsung Beludah Langsung Nggak jadi Oh my god Ini kenapa Kenapa Pokoknya Ayatunya Didi nyatai Tukang Tukang Parabot Nggak liat Parabot Parabot Aing Sumpah Beneran Asli Ayiku Marasana Panas Panas Asli Panas Bisa netak kaki Ketindihan Ketindihan motor Si Rosa Bangun Terus Ayang Dibangunin Motor Diberdiriin Eh Apa sih Pokoknya dibangunin juga motornya Duduk aja Ayang tuh Didudukin Hah Nggak tau ini Hah Ini masih hidup gaya Masih hidup gaya Oh my god Ini dimana Dimana Pokoknya Pokoknya Bener-bener Kayak Ini apaan Ini mimpi gaya Asli 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 Ayang Bau bunon Kecomberan Asli Sumpah Asli Bau pisan Cadap lah Kemana-mana Pas ngeliat Ke kaki Baju dah Robek Habis itu Kos kaki dah Penuh dengan Dengan darah Langsung lulusnya Nggak bisa Kalau liat darah Langsung lulus Ini kenapa Nggak bisa Langsung pada datang Ahwat Langsung pada datang Langsung pada datang Si Ahwat Bisa bangun Nggak mikir Ayang Bisa bangun Bisa bangun Mikir Bentar Bentar Lemes Nggak bisa Habis itu Diangkat aja Ke asrama Sama si Nata Silmi Tesita Sama Saha Si Jidik Si Rosa Berempat Berempat Diangkat Udah Dimasukin Pas masuk Dibersihin dulu Langsung Gumpar Ustaz Irpan Pada keluar Semuanya Pokoknya Pas datang Datang ke asrama Datang ke asrama Ke kamar Habis itu Diobatin Dibersihin dulu Lukanya Habis itu Mama Ayang Mama Ayang Ditelepon Ditelepon Datang Orang tua Habis itu Si Rosa Nangis Ayah Itu kenapa Ayah Itu masalah Aku Nggak 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 Udah Takdir Udah Takdir Habis itu Tuh gimana Sabar 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 Nggak apa-apa Udah takdir Kata Ayang Tegitu Ayang Meni Masya Udah Habis itu Pokoknya Tidak berhenti Tuh Habis itu Datang orang tua Aku Tidak berhenti Ayang 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 Nyusul Mama Udah Habis itu Semuanya Udah Dibersihin Udah Dibersihin Tiba-tiba Udah ya Dibersihin Semuanya Tidak Udah Akhwat Masuk dulu Ke kamarnya Soalnya Orang tua Mau masuk Habis itu Selesai dari situ Beres Udah Udah beres Ngek Mau Nggak Nggak bakal Mungkin ya Tidak memungkinkan Untuk tinggal Di asrama Karena dalam kondisi Hararese Bangun Oge Kudu di Ais Habis itu Bener asyian Nggak so ya Habis itu Udah Datang Orang tua Mau pulang Abis itu Rosa masih Nangis Aduh Ayang patah Tulang Rosa Patah batin Udah Pokoknya Sakit batinnya Rosa Maaf Nanya Abis itu Pas selesai Udah Udah Apa sih Pulang ya Ke rumah Dipulangin Ke rumah Pas pulang Ke rumah Pas udah pulang Ke rumah Langsung 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 Udah Singet cerita Cicing di kamar Pokoknya Langsung Tiduran Pokoknya Pokoknya Udah lelus banget Capek gitu Mata udah Kayak jengkol Pokoknya Gitu lah Pokoknya Sampai Sadar Ya Allah Itu doa Ayang gitu Terkabul Banyak Banyak Tapi Nggak Mungkin Eh Pokoknya Ya Allah Astagfirullah Pokoknya Nah 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 Yang sabar Baik Alhamdulillah Kan Loba Orang Sunda Masih Loba Alhamdulillah Nanti Nanti Pokoknya Gitu Masih Loba Untung Nacen Nah Nang Gose Udah Beres Udah Beres Jadi Hikmah dari cerita Beresnya cerita Hikmah dari cerita Yang bisa Saya ambil Sendiri Jadi ya Kalau kita tuh Minta sama Allah Kita tuh punya permintaan sama Allah Kita tuh minta tuh harus Harus Lengkap Harus jelas Harus Dengan yang baik-baik Gitu Udah Pasti Allah Bakal ngabulin Kayak gini Misal tuh Ya Allah Kan Tadi Nateh Nateh Nanti Nadoateh Kumaha Ya Allah Pengen pulang Pengen pulang Pokoknya Kumaha Caranya Nateh Yang balik Pokoknya Gitu Terusnya Kudunaman Digantinya Nadoateh Ya Allah Nateh Yang pulang Tapi dengan cara Yang baik Kudunateh Gitu Jadi balik Iya Dua minggu Dua minggu Di rumah Cicing Di kasur Meni Bosun Bisa Temok Temok Aslian Nih Nih Hayang T Jalan Jalan Gitu Hayang Kemenang Pokoknya Dua minggu Lebih Gitu Abis Itulah Nateh Kuatnya Padahal Kata Si dokter Patah Tulang Kata Si bengkel Tulang Biar gini Neng Istirahatin Dulu Jangan Dulu Banyak Naik Tangga Neng Harus Neng Neng Harus Minimal 40 Hari Belum 40 Hari Teng Kuat Hayang Nih Lumohoyam Pokoknya Kudu Hayang Bisa Lumohoyam Parahnya Abis itu Yalah Pokoknya Kalian Kalau ngedo Harus Bener Harus Jelas Kudu Jentre Gitu Lalu Mentatnya Kudu Jentre Gitu Lalu Pengen Yang Pokoknya Gitu Nah Terus Hikmah Selanjutnya Kita itu Harus Belajar Tenang Dalam Kondisi Genting Sekalipun Pokoknya Ulah Terburu Burunya Gengs Ulah Terburu Terburu Lalu Kalem Apa sih Pelan Tapi Pasti Gitu Lain Terus Abis itu Kalau Jangan Minta Setengah Tengah Engges Kan Tadi Pokoknya Kita harus Terima Semua Takdir Yang Sudah Ditetapkan Sama Allah Dilahul Mahfud Mau Baik Nguburu Pokoknya Kita harus Nantiasa Menerima Semuanya Ya Mungkin Kalian Semoga Kalian Bisa Mengambil Pelajaran Dari Cerita Yang Tadi Super Wow Wow Meren Riu Pokoknya Itu Bersejarah Sekali Tanggalnya Juga Diingat Seperti Tanggal Siga Tanggal Naon Pokoknya Itu Masya Allah Keren Banget Ayang Jungkir Motor Asik Masih panjang Sebetulnya Ceritanya Tapi Mual Dibajakan Mungkin Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Ambil Positif Buang Negatif Mohon Maaf Banyak Kesalahan Mohon Maaf Dimaafin Tidak Meninta Dijawab Dimaafin Tunduhnya Ditutup Saja Dengan Doa Rabbana Latuzik Kurubana Ba'da Idha Daitana Wahab Lana Milla Nuka Rohmah Innaka Antal Wahab Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wakina Azaban Nar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh